Nah ini yang bagian kedua kita bisa coba ya Sekarang ini yang juga cukup seru Saya minta dua orang teman bantik pegangin Yang wanita lah sekarang Yang wanita Saya ada dua Ini segera Satu lagi Bukan asin ya Coba bantu ya Emel mau sini Oke Dulu dijodohin nih ya Nah sekarang Ini namanya balam rice ya Jadi sebenarnya ini bagus sekali Nanti waktu kita mengajarkan mengenai gerak Khususnya gum jantan ya Nah saya ada juga dua jenis balon Ya kita bisa pakai yang sama Tapi sekarang kita coba dua yang berbeda Siapa yang mau tandain nih? Dua orang Pandur di pas Pandur di mau pilih yang bunder apa yang lojok? Yang penaman yang mana? Ini Siapa yang ini? Siapa yang biasa pakai penaman? Tanda biasa Begitu Tidak Oke Tidak melalui Mas Duri ya Oh tidak Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak lama Nah sekarang ditiup balonnya Ini strikenya ini aja dari tali ya Terus tinggal sedotan ini dipasang di talinya Terus dipasang selotip seperti ini Jadi nanti setelah balonnya itu ditiup Dipegang yang ujungnya masih ya Terus tinggal ditempel disitu Oke Kalau tidak itu sini Tol tak bagi 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 Ini Pak Issa lagi ngelalaman Kalawan Gak ngelalaman Gak ngelalaman Gak ngelalaman Gualan balon Gak bisa ya Sorry kalau gak bisa Ya udah pakai yang sama-sama Gak bisa ya Tukup Sebenarnya nanti kalau kita Di kelas kekuatan Bisa dikasih pilihan Tau monennya Yang sedang Atau yang besar Mereka tuh Pikirnya pasti Supaya cepat Ini aja cepat ya nanti ya Itu kan gede gitu Nah Terus Bitar lagi gimana nih Tiga ditempel Yang perutnya Enggak Begini Nah Gitu loh Supaya Siap ya Masih siap Buluskan 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 Nanti bisa dicoba lagi Sebenernya ya ini karena masalah terbataskan waktu Tapi dari pengalangan yang udah-udah Biasanya kalau balon yang besar Itu justru lebih pelan Kita tahu karena lemah masanya Lebih besar gitu Sebenernya kita pernah beberapa kali Sampaikan ini di anak-anak disini Mereka sangat-sangat Senang di peluruhnya Peragahan-peragahan sebegini Nah yang berikutnya mungkin Ini juga menarik ya sebenernya Kita mau Memasukkan Sebuah telur Rebus Yang udah dibuka Kedalam botol Yang ukuran ininya Apa mulutnya